Oke, bagaimana caranya untuk mempercepat loading website? Jadi kita ada dua cara, yaitu mempercepat loading website yang dia itu ada java, banyak javascript sama CSS, kemudian sama yang tidak ada javascript atau CSS, jadi nanti hasilnya pasti sedikit berbeda seperti itu. Jadi kalau kita mau setting website yang ada java dan CSS itu, plugin yang kita gunakan itu tidak banyak ya. Kemudian yang kedua adalah kita yang ada javascript dan CSS, kemudian juga servernya dia pakai light speed atau tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai light speed, maka kita tidak perlu install, tapi kalau misalkan tidak pakai light speed, maka kita tidak perlu install. Nah, saya contohkan misalnya seperti ini. Ini kan, kita buka ini ya, upgrade.com. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana sih mengoptimasinya. Jadi, di landing page itu, tipenya kan beda-beda ya. Jadi kalau misalkan landing page itu, dia tipenya banyak CSS, Java ya, kemudian iframe. Iframe itu contohnya ini, ini kan iframe youtube ya. Ini iframe youtube, kemudian gambarnya juga banyak. Kemudian, di sini iframe youtube, gambar banyak. Terus, di sini ada CSS ya, design. Ini kan warna ya, tapi masih oke sih. Jadi, yang lebih berat itu kalau misalkan dia, apa namanya, Java dan CSS-nya itu dia yang beranimasi gitu. Nah, ini tidak ada animasi, tapi masih cukup berat sebenarnya. Seperti itu. Contoh lagi, misal yang ini. Nah, ini ya, di sini kan ada timers ya, content timer. Nah, content timer ini javascript ya, ini cukup berat. Jadi, kalau misalkan mau kita optimize ya, jalan satu-satunya seperti, kalau kita mau pakai, kita speed-nya agak sedikit kurang. Tapi, kalau kita nggak pakai ya, speed-nya kita akan lebih bagus seperti itu. Kemudian, di sini, secontohkan juga misal, Atulit ya, Atulit ini kan dia java juga ya, gitu. Javascript. Masukkan, memasukkan script juga dia. Nah, untuk optimasinya, itu kalau misalkan case-nya adalah saya tidak, apa namanya, di sini saya pakai server-nya adalah lightspeed. Jadi, kalau saya server-nya lightspeed, maka saya plugin yang, maka plugin ini tidak saya gunakan. Asset cleanup sama lightspeed. Nah, ini tidak saya gunakan ya. Gitu, oke. Karena saya pakai lightspeed, jadi ini tidak saya gunakan. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, karena saya pakai video, ada iframe, jadi saya pakai optimize. Optimize A3 lazy load. Ini, di sini. Nah, tapi di sini, kalau misalkan kita tidak banyak pakai video, ini A3 lazy load-nya tidak perlu, tidak usah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dipakai, juga boleh. Kalau misalkan ada kendala loading, makanya ini bisa disetting di A3 lazy load. Loading video, misalnya masuk ke bagian video. Masuk ke bagian video. Nah, ini iframe. Kemudian, ini di off. Ini kan on. Kemudian, ini di off. Seperti itu. Jadi, yang kita optimize itu di gambarnya saja. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah auto-optimize. Nah, auto-optimize ini, dia banyak ke CSS sama JS ya. CSS, kemudian JS, kemudian JavaScript juga. Seperti itu. Nah, itu untuk settingannya, kalau misalkan kita tidak ada script, misalnya tidak ada animasi, tidak ada animasi, tidak banyak CSS, maksudnya font yang bergerak, kemudian desain yang bergerak, animasi yang bergerak. Nah, itu kalau ada animasi yang bergerak, ini di-deactivate. Tapi kalau misalkan mau kita pakai, maka otomatis itu font yang bergerak, dan animasi seperti itu. Maka itu tidak akan berfungsi. Tapi bisa caranya supaya dia tetap berfungsi. Caranya adalah di bagian auto-optimize ini, di settingnya, di sini cukup JavaScript code, kemudian di sini di unchecklist. Kemudian di sini juga, kemudian di sini unchecklist, seperti itu. Setelah itu baru kita save. Nah, seperti itu kalau misalkan kita mau mengaktifkan animasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak ada animasi, ini tidak perlu dipakai. kalau misalkan kita tidak ada animasi, tapi kita mau optimasi landing page sampai ke JavaScript-nya, sampai ke CSS-nya, maka ini diaktifkan. tapi kalau misalkan kita pakai JavaScript sama CSS, gitu, animasi, maka ini kita non-aktifkan. Seperti itu. Kalaupun misalnya mau kita aktifkan, maka kita harus setting. Seperti tadi settingannya, apa namanya, ada yang tidak di unchecklist, ya. Bagian integrated Java dan integrated Java links, atau CSS, ya. Kalau nggak salah, bentar. Kita buka lagi, ya. Di sini. Nah, ini aggregate all link.js, ini kita nggak perlu checklist, gitu. Kalau misalkan, apa namanya, kita mau ada animasinya, tetap ada animasinya, cuma animasi itu mau kita optimize, seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada, apa namanya, animasi, ini nggak perlu dipakai, seperti itu. Saya kan tidak ada animasi, nih. Nah, itu saya tidak perlu dipakai, seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada, hummingbird. Nah, hummingbird ini sebenarnya secara fungsi, sebenarnya, plugin case, ya. WPVS case, optimize, kemudian hummingbird, kemudian, auto-optimize, ini sebenarnya, secara fungsi, hampir sama, ya. Sama light speed, seperti itu. Untuk berpercepat, loading. Cuman, dia punya keunggulan masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau misalkan, kita pakai, kalau misalkan, kita tidak, kita tidak pakai, servernya light speed, maka, hummingbird bisa dipakai, gitu. Tapi kalau misalkan, kita pakai, servernya light speed, ini, ini tidak perlu diaktifkan, seperti itu. Atau bisa juga, kalau hummingbird ini, optional, ya. Karena dia, apa namanya, untuk membantu case di, browser mobile-nya, gitu ya. Jadi, lebih oke lah, bahasanya gitu. Dia, banyak di browser mobile, seperti itu. Di mobile-nya, maksudnya. Nah, ini saya non-aktifkan. tapi kalau misalkan, misalkan, saya mau aktifkan juga, gitu ya, itu, no problem. Cuman, kalau misalkan, kita sudah ada beberapa case, misalkan, kayak WP versus case, sama optimize, ini, kita cukup, dua ini aja, itu sudah cukup, gitu. Kalau misalkan, mau optimize mobile-nya, ini hummingbird, kita aktifkan. Seperti itu. ya, cuman, pada case tertentu, kalau misalkan, teman-teman, banyak animasi, maka, hummingbird ini juga, akan mempengaruhi animasi itu. Seperti itu. Oke, jadi, seperti itu. Kalau misalkan, hummingbird kita aktifkan, maka, animasi mobile, maka, optimasi, mengoptimasi hummingbird-nya, cukup di sini. Di bagian hummingbird. Ya. di hummingbird setting, kemudian, di page, case ya, di bagian case. Nah, ini kita aktifkan, semua case-nya. Nah, ini, case-nya kita aktifkan. Kemudian, di sini kita on-kan semua, di sini. Ya, ini kita on-kan semua. Seperti itu. Kalau misalkan, kita mau pakai hummingbird. Nah, kalau misalkan, kita tidak pakai hummingbird, maksudnya, kita tidak pakai, animasi lah, bahasan javanya, tidak pakai animasi, gitu. Nah, kalau kita tidak pakai animasi, itu, ini tidak perlu, tidak perlu kita aktifkan. Seperti itu. Jadi, kalau kita tidak pakai animasi, intinya adalah, kita tidak perlu pakai, hummingbird, apa namanya, hummingbird, itu kita tidak perlu pakai animasi. Tapi, kalau kita lagi beja pakai animasi, itu kita pakai hummingbird. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk opto-to-to-image, ini, kalau kita pakai animasi, itu nanti animasinya, akan, akan, apa namanya, bakalan jadi, bakalan jadi teroptimai, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau tetap pakai, maka, apa namanya, kita harus setting, seperti tadi. Cuman, kendalanya, kalau misalkan kita, pakai opto-to-image, kalau misalkan kita pakai plugin, ya, pakai plugin, atau plugin, yang dia itu banyak java, javascript, maka, bisa jadi dia, kurang berfungsi. Seperti itu. Contohnya, misal saya pakai atur lead. Nah, kalau saya pakai atur lead, maka, saya tidak perlu pakai opto-image ini. Seperti itu. Karena, saya pakai, atur lead, atau javascript, apa, pakai atur lead, atau form. Seperti itu. Tapi, kalau misalkan teman-teman, tidak pakai atur lead, atau tidak ada javascript, gitu ya, maka, opto-optimase ini bisa dipakai, untuk opto-optimase lebih bagus. Seperti itu. Intinya, tinggal secara penggunaan, kita itu, banyak javascript, atau enggak. Seperti itu ya. Kalau misalkan, banyak javascript, sama CSS, maka, plugin opto-optimase, kemudian, hummingbird, kemudian, lead speed, sama asset clean up, speed booster, ini tidak perlu kita pakai. Seperti itu. Ya, terus, sama at3 lead zlot, at3 lead zlot, ini juga fleksibel, kalau misalkan, teman-teman pakai banyak video, kayak gini ya, ini kan banyak videonya, kalau pakai banyak video seperti ini, maka at3 lead zlot itu, bagusnya dipakai, seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman, tidak pakai at3 lead zlot, juga tidak masalah, seperti itu. Kita cek ya, contohnya, ini kan, ini ya, jadi, kita hapus, jadi, jadi, light speed, hummingbird, auto-optimize, asset key up booster, sama, at3 lead zlot, ini misal, tidak kita pakai ya, misal, tapi baiknya adalah kita pakai, kalau kita punya, kalau misalkan, di page kita banyak gambar, dan banyak video, seperti itu. At3 lead zlot ini, untuk, mengoptimasi gambar, dan video. Nah, kalau sudah di setting, seperti ini, ya, maka kita, clear case, CSS ya, CSS nya maka kita clear case dulu, gitu, ini, delete case, minify CSS, dan JS nya, kemudian baru, clear all case page, ya, clear all case page nya, seperti itu. Nah, kalau sudah di clear seperti ini, sudah, apa namanya, kita, sudah optimasinya hanya seperti ini, kalau misalkan kita, mau mengoptimasi, website kita, tanpa mengoptimasi, animasinya, misal seperti itu. Kita coba tes, FIP, nah, ini FIP kan, disini, CSS ya, AJS nih, disini ya, disini kan ada animasi nih, angka 3 ini, dia bisa bergerak sendiri gitu, font nya, seperti itu. Nah, ini, ini sebenarnya bikin berat gitu, guys, kalau misalkan kita kepingin, nggak berat, maka ini dihilangkan, seperti itu. Jadi, sebenarnya salah satu optimasi, selain kita menggunakan plugin nya, kita juga tidak menggunakan, animasi nya gitu, kalau tidak menggunakan animasi, maka, otomatis, dia landing page nya akan cepat, seperti itu. Nah, ini landing page nya agak sedikit, slow ya, agak sedikit slow, ataupun, lambat, gitu. kita refresh dulu ya. Kita akan bedakan, antara, kalau misalkan kita pakai lazy load, sama nggak. Gitu ya. Oke, itu adalah cara setting kita, kalau misalkan teman-teman, menggunakan server lights, menggunakan server lightspeed, gitu. Nah, kalau teman-teman, tidak menggunakan server lightspeed, maka, saran saya, lightspeed ini dipakai, teman-teman. Oke. Nah, ini lightspeed case ini, teman-teman bisa pakai. Gitu. Oke, kalau misalkan, ternyata lightspeed case ini, mempengaruhi plugin, jadi nggak berfungsi, maka, lightspeed case ini, di off-cut aja, seperti itu. Ya. Nah, jadi, yang utama itu, plugin-nya, ini pertama, optimize, fastest case, ya. Release simple, simple SSL, modify HTML, kemudian, enable gazip compression, elementor, classic editor, ya. Akismet. Udah, itu aja yang utama, ya. Yang utama untuk plugin-nya. untuk yang lain itu, fleksibel, berdasarkan, kebutuhan aja, gitu. Jadi, misalkan, saya mau mengoptimasi gambar dan video, karena di sini banyak gambar dan video, maka, saya akan aktifkan, lazy load, A3 lazy load, seperti itu. Nah, di video sebelumnya, itu, teman-teman saya jelasin untuk, menggunakan semua plugin-nya. Itu, itu karena, yang saya pikirkan adalah, teman-teman tidak menggunakan, javascript sama CSS, gitu, ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman menggunakan, javascript sama CSS, nah, itu memang agak sedikit, setting-annya, seperti itu. Ya, memang bikin ribet, kalau misalkan, teman-teman, landing page-nya itu, animasinya kebanyakan, gitu ya. Cukup riwuh lah, gitu, misal. Nah, gitu, guys. Nah, ini kita, masih refresh, ya. Di sini, kita masih, salah satu, penyebab, ataupun, yang membuat server ini, yang membuat landing page ini cepat, masih pun, di Google page-nya juga agak kurang, itu, salah satunya adalah, dari sisi server-nya. Jadi, dari sisi server itu sendiri pun, mempengaruhi apakah dia, membantu, mempercepat atau tidak, seperti itu. Ya. Oke ya, jadi tadi, 11 sama 30 ya, sekarang kita optimize untuk, video. Video sama, gambarnya. Jadi, kita setting, A3 lazy load-nya, di sini. Ya. di bagian e-frame ini, kalau misalkan kita tampilkan, maka nanti di mobile, dia agak sedikit berat, ya. Di sini, dia di mobile agak sedikit berat. Seperti itu. Hanya nanti dia akan, lebih cepat, bukan sedikit berat, ya. Maksudnya, di mobile itu, videonya itu, muter-muter, gitu. Ya. Tampilnya muter-muter, gitu. Nah, supaya dia tampil, maka video ini bisa di-off-kan. Seperti itu. Misal, saya pakai A3 lazy load itu, saya mau mengoptimasi gambarnya aja. Seperti itu. Ya. Untuk videonya, saya tetap biarkan aja. Misal, seperti itu. Nah, itu bisa. Gitu. Ini, kita case dulu. Clear case, seperti ini. Sampai jumpa. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, lebih cepat, ya. Oke, guys. Jadi, setelah setting lazy load, tadi, hasilnya seperti ini, ya. yang saya pakai, apaan namanya, pluginnya, karena saya pakai video banyak, ya, gambar banyak, maka, 3 lazy load itu saya aktifkan. Hanya iframe-nya itu saya matikan, supaya dia loading di mobile, seperti itu. Kemudian, akismet saya aktifkan. kemudian, karena saya pakai atur lead, jadi, auto-optimized saya matikan, ya, hummingbird saya matikan, ya. Karena saya pakai atur lead, karena, auto-optimized sama hummingbird ini, mengoptimasi ke, apa namanya, CSS, JS, ke Java, ya, JavaScript-nya, seperti itu. Kemudian, enable gasey compression, minify html, rilis simple SSL, wp-faces case, sama wp-optimized. Nah, ini adalah untuk plugin, mengoptimasi, landing page, seperti itu. Ya, nah, di sini kita bisa cek, ya, videonya semuanya loading, Videonya semuanya, bisa kita buka, ya. Gitu. Dan, sedikit lebih cepat, loading page-nya, karena, kita sedikit memperlambat, loading video, karena kan, si user kan, ngebacanya kan dari atas, ya, pelan-pelan, seperti itu, ya. Pas dia sudah sampai bawah, itu, videonya sudah bisa kebuka, seperti itu. Nah, itu untuk mempercepat, loading page-nya, gitu, bersamaan dengan loading, dari videonya. Nah, itu fungsi dari, artiga lazy load juga, seperti itu. Nah, di sini kita, bisa cek, ya. Nah, untuk mengeceknya juga, bisa di sini, new incognito windows, Jadi, untuk memastikan, hasilnya, nggak berantakan, di desktop. Kemudian, di mobile juga, supaya tidak berantakan, dibuka juga. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau sudah, baru kita cek, di speed-nya, seperti ini. Nah, nanti di speed-nya, kita clear case dulu. Setiap kali habis ngedit, pastikan clear all case. Ya, kalau misalnya kita habis ngedit, plugin, atau, plugin, ataupun, hal yang berhubungan dengan CSS, Java, JS, nah, itu kita delete case, dan manifest CSS ini. Kita klik, ya, di sininya. Di sininya, kita klik juga. Kita clear juga case-nya, seperti itu. Nggak cuma, clear case, page doang. Kalau ini, dia clear case all page. Kalau ini, khusus untuk, CSS, JS, sama, Java-nya, seperti itu. Jadi, supaya, setelah kita edit, itu kita tahu, hasilnya seperti apa sih, gitu ya. Kita pakai, FIP ya. Oke, jadi, di sini, ini adalah hasilnya. Jadi, setelah kita optimasi, di sini kan, dia, terlihat, sepertinya jelek gitu ya. Tapi, sebenarnya ini sudah bagus, gitu. Kenapa? Karena, ini yang bikin berat itu adalah di, iframe video. Ini, di banyak video ini. Ya, kemudian sama, banyak gambar, seperti itu. Nah, kalau saya mau, mau, mengoptimasi videonya, juga, maka, iframe-nya, maka saya aktifkan, seperti ini. Gitu. Nah, hanya, seperti ini juga, belum, 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 belum bisa teroptimasi semua. Ya. Kita bisa membandingkan, antara, page yang banyak video, sama yang tidak banyak video. Nah, ini kita bandingkan ya. Maka, hasilnya pasti akan, sedikit berbeda. Di sini, aturlead.com, itu kita tidak banyak video. Nah, cuman ada script satu, yaitu script form, email ya. Nah, jadi di sini dia, di sini loadingnya dia cepat. Gitu. Dia videonya cuman satu doang. Gitu. Nah, yang bikin lambat itu adalah, di, case di sini adalah, di sales speed, sama di, FIP nih. Ini kan karena banyak video. Nah, caranya adalah, kalau memang sudah kita optimasi, dia masih lambat ya, video ini enggak kita pakai. Seperti itu. Maka nanti dia akan, bagus gitu hasilnya. Tapi kalau misalkan kita, pakai, maka, dia hasilnya ya, kurang bagus. Tapi secara standar, dia udah oke. Kenapa? Karena, dia hanya lambat, di loading video saja. Seperti itu sebenarnya. kita clear case aja terus dulu. Karena belum terupdate. Seperti itu. Oke guys, jadi, gitu ya. Jadi, solusinya, kalau misalkan, lambat, lambatnya di mana, penyebabnya apa, itu, kita tahu, gitu. Ada di mana, gitu, penyebabnya. Nah, kalau di sini adalah, salah satu penyebabnya adalah, di video. Di video, gambarnya banyak ya. Video dan gambarnya banyak. Kalau kita bandingkan dengan, banding fit, nah ini kan kurang oke ya. Nah, kalau misalkan kita, pakai yang, tidak video, maka hasilnya, berbeda. Nah, hasilnya akan seperti ini dia. Gitu. Sampai jumpa. Oke ya. Jadi, seperti itu, perbedaannya, kalau misalkan, yang satu pakai video, sama yang satu, apa namanya, tidak pakai video. Gitu. Jadi, salah satu penyebab, kenapa loading dia lambat, itu karena frame videonya. Jadi, frame video, teman-teman, bisa tidak dipakai, boleh juga dipakai, gitu. Kalau misalnya mau dipakai, ya, loadingnya agak sedikit lambat, di videonya. Tapi, kalau loading page, itu kita sudah cepat kok. Seperti itu. ya. Nah, selanjutnya, ada case ya. Kalau misalkan ada case lain, mungkin bisa disaringkan di group. Gitu. Oke, itu saja. untuk optimasi, landing page ya. Dan beberapa case tertentu, cara memperbaikinya. Seperti itu. Oke. selamat menikmati